Halo-halo para Sinofilia, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Seperti biasa, di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film kali ini tidak kalah seru dengan film lainnya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Last Minute Romance yang dirilis pada tahun 2017. Oke, tanpa basah-basi lagi kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Di awal film, terdapat seorang wanita muda yang tengah sibuk menerima sebuah panggilan telepon. Dia sedang menerima telepon dari orang-orang yang sedang putus asa. Wanita itu bernama Beksi. Beksi adalah pasien kanker stadium 3. Dia difonis kalau hidupnya tak akan lama lagi. Di tengah sakitnya itu, Beksi tak ingin meratapi hidupnya. Dia memutuskan untuk menerima takdirnya. Dia menyibukkan dirinya dengan berbagai kegiatan. Beksi juga membuat daftar keinginan yang akan ia lakukan sebelum ajal menjemputnya. Salah satu keinginan terbesarnya yaitu bertemu dengan aktor terkenal favoritnya bernama Jisil Wu. Beksi mendatangi temannya dan bercerita soal keinginannya bertemu Jisil Wu. Temannya menyarankan agar Beksi membuat sebuah iklan untuk siapa saja yang mirip dengan Jisil Wu. Untuk menghubunginya dan nantinya akan diberikan imbalan sebesar 3 juta won. Tapi dengan syarat, orang itu akan selalu menemani Beksi dan mau berkencan dengannya. Dan orang itu juga harus berdandan sama persis dengan Jisil Wu, sang aktor terkenal favoritnya itu. Iklan itu berhasil dan banyak pesan yang menghubunginya. Namun, ketika Beksi dan temannya itu menemui satu persatu dari mereka, ternyata di luar ekspektasi. Tak ada satupun dari mereka yang sesuai dengan yang mereka cari. Beksi dan temannya frustasi dan ingin menyerah saja. Sebagai biksu dan teman baik Beksi, temannya itu dengan kusyuk mendoakan Beksi agar sang dewa mengabulkan keinginan Beksi sebelum Beksi meninggoy. Di tempat lain, ada seorang pria muda tampan sedang mengikuti audisi akting. Dia bernama Yun Dong Jun. Namun karena aktingnya yang buruk, membuat dia gagal debut. Lalu Yun Dong Jun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Ia mendatangi dokter bedah plastik. Yun Dong Jun ingin mengubah sedikit wajahnya. Karena menurutnya dia gagal debut karena wajahnya mirip dengan salah satu aktor terkenal. Banyak orang menilai kalau Yun Dong Jun ini mirip dengan Ji Sil Woo. Karena Yun Dong Jun tak mau terus-terusan dianggap mirip dengan Ji Sil Woo, dia frustasi dan ingin merubah wajahnya sedikit. Namun biaya operasi plastik tidaklah murah. Sedangkan saat ini dia hanyalah seorang pengangguran. Membuat dia mengurungkan kembali niatnya. Yun Dong Jun berjalan menelusuri jembatan Sungai Han. Di tengah keputus asaannya itu, ia melihat sebuah telepon umum. Lalu ia memutuskan untuk menelpon 119, saluran telepon untuk menyampaikan keluh kesah. Secara kebetulan, teleponnya diterima oleh Beksi yang saat ini sedang bertugas. Beksi menanyakan hal apa yang saat ini Yun Dong Jun alami. Yun Dong Jun menceritakan beban hidupnya itu. Dia mengeluh keberatan karena wajahnya dianggap mirip dengan salah satu aktor terkenal. Yun Dong Jun juga mengatakan kalau ia membencinya. Saat Yun Dong Jun menyebutkan nama Ji Sil Woo, Beksi terkejut mendengar nama aktor favoritnya itu disebut. Dengan rasa penasaran, Beksi ingin memastikan kebenarannya. Dan ia pergi ke jembatan untuk menemui Yun Dong Jun. Ketika Beksi sampai, dia terpana. Ternyata memang benar kalau Yun Dong Jun benar-benar mirip dengan aktor favoritnya itu. Bahkan sama persis bak saudara kembar. Beksi terpesona dengan Yun Dong Jun. Kemudian Beksi memberikan selebaran iklan yang ia iklankan tempoh hari. Beksi menjelaskan isi iklan itu. Kalau Yun Dong Jun harus berpenampilan seperti Ji Sil Woo. Dan bersedia menghabiskan waktu dengannya dan berkencan dengannya. Dan ia juga akan memberikan imbalan sebesar 3 juta won. Yun Dong Jun menolak tawaran yang Beksi berikan. Yun Dong Jun tak mau menjadi orang lain. Yang membuat frustasi Yun Dong Jun saat ini, karena permasalahan wajahnya yang sangat mirip dengan salah satu aktor. Kenapa sekarang ia malah harus menjadi aktor itu ya, guys? Beksi tak mau membuang waktu. Beksi memberikan uang muka kepada Yun Dong Jun. Yun Dong Jun meminta waktu untuk memikirkan tawaran Beksi itu. Ketika di rumah, Yun Dong Jun menceritakan soal ia bertemu dengan Beksi kepada temannya. Temannya itu bernama Huang Gem Sun. Dia hobi menulis cerita webtoon. Namun sampai saat ini, ceritanya belum ada yang menarik minat pembaca. Huang Gem Sun yang mendengar itu, dia langsung tergoda dengan nominal uang yang cukup besar. Dia menyuruh Yun Dong Jun untuk menerima saja tawaran wanita itu. Singkat cerita, akhirnya Yun Dong Jun memutuskan untuk menerima tawaran Beksi. Dengan dibantu temannya, Yun Dong Jun mempelajari semua tentang Ji Silwoo. Mereka mempersiapkannya dengan sangat matang. Setelah menurut, mereka sudah siap dan yakin. Sudah mirip dengan aktor Ji Silwoo. Lalu, Yun Dong Jun menemui Beksi. Namun saat bertemu, ternyata penampilan Yun Dong Jun jauh di luar ekspektasi. Menurut Beksi, penampilan Yun Dong Jun sangatlah buruk. Di pertemuan mereka, Beksi menceritakan alasan kenapa ia ingin berkencan dan menghabiskan waktu bersama orang yang ia sukai. Beksi mengatakan kalau umurnya sudah tak lama lagi. Ia difonis kanker stadium 3 oleh dokter. Kini hidupnya ia habiskan untuk mengonsumsi obat-obatan. Saat Yun Dong Jun kembali ke rumahnya, Yun Dong Jun menceritakan perihal penyakit yang diderita Beksi. Huang Gemsun yang mendengar cerita itu, dia jadi mempunyai ide untuk mengangkat cerita kisah Yun Dong Jun dan Beksi ke dalam webtoonnya. Menurutnya, ceritanya cukup menarik. Huang Gemsun memulai menggarap webtoonnya, namun dalam ceritanya, karakter wanitanya dibuat berbeda. Dalam ceritanya, karakter wanita dibuat sedikit gila dan pemarah. Tak disangka, cerita webtoonnya kali ini pembacanya membludak. Di sisi lain, Yun Dong Jun sibuk dengan ia yang terus-menerus mendalami karakter yang diinginkan Beksi. Agar Beksi kali ini puas dan tak kecewa lagi. Di pertemuan mereka kali ini, mereka pergi ke sebuah bar dan menghabiskan waktu untuk saling menuangkan soju ke dalam gelasnya. Hampir setiap hari mereka bertemu, kini mereka menjadi lebih akrab dan saling nyaman. Saat mereka akan bertemu kembali, di tengah perjalanan tiba-tiba Beksi mendapatkan pesan link dari temannya. Ketika Beksi membuka link tersebut, Beksi dikagetkan karena isi cerita itu hampir 100% mirip dengan perjalanan hidupnya. Namun dia sakit hati karena karakter dalam webtoon itu sangatlah buruk dan menyedihkan. Beksi kecewa dengan Yun Dong Jun karena Yun Dong Jun menilai dirinya buruk dan menyedihkan. Beksi tak menyangka Yun Dong Jun yang selama ini baik ternyata dia tega menilai buruk dirinya dan menganggap hidupnya menyedihkan. Beksi memutuskan untuk mengakhiri kontrak yang sudah mereka sepakati. Namun Beksi tetap membayar Yun Dong Jun dengan bayaran penuh. Di sisi lain, Ji Sil Woo sang aktor terkenal itu saat ini terkena skandal berkencan dengan wanita. Dan foto mereka berkencan tersebar luas. Namun foto pria itu bukanlah dirinya, melainkan Yun Dong Jun yang ada di dalam foto tersebut. Saat Ji Sil Woo ke rumah Beksi, Beksi mengira dia Yun Dong Jun sehingga Beksi melarang datang ke rumahnya dan menyuruhnya pergi. Setelah beberapa saat, Beksi sadar kalau yang ada di depan matanya saat ini Ji Sil Woo, sang aktor yang selama ini ia gilai. Ji Sil Woo mengatakan alasan ia datang kalau saat ini ia terkena skandal karena foto yang beredar bersama dirinya. Ji Sil Woo meminta Beksi untuk mengklarifikasi berita tersebut di depan media. Dia nanti juga akan membayarnya. Saat mereka berdiri menemui wartawan, Beksi menyampaikan bahwa kalau berita yang tersebar itu hanyalah kesalahpahaman. Foto itu hanyalah editan. Sedangkan Yun Dong Jun menyadari kalau di hati dan pikirannya saat ini adalah Beksi. Dia menyadari kalau dia menyukai Beksi dan memutuskan untuk menyatakan perasaannya kepada Beksi. Sesampainya di depan rumah Beksi, Yun Dong Jun melihat banyak wartawan berkumpul di sana. Ia melihat Beksi bersama Ji Sil Woo di tengah-tengah kerumunan para wartawan. Beksi hanya terlihat dia mematu. Sedangkan Ji Sil Woo sibuk klarifikasi mengatakan kebohongan. Kemudian Yun Dong Jun menerobos kerumunan wartawan itu dan menghampiri Beksi. Semua wartawan kaget melihat Yun Dong Jun yang sangat mirip dengan Ji Sil Woo. Kemudian Yun Dong Jun mengatakan pada media kalau dirinya lah yang ada di foto itu. Yun Dong Jun juga mengatakan kalau semua yang dikatakan Ji Sil Woo tidaklah benar. Lalu Yun Dong Jun mengutarakan isi hatinya kepada Beksi. Dan Yun Dong Jun juga mencium Beksi di depan para wartawan. Membuat mereka heboh ikut tersipu malu. Di akhir film, kini Beksi sudah terbaring lemah di rumah sakit. Yun Dong Jun tetap setia menemani Beksi dan merawatnya dengan penuh sayang. Beksi mengatakan terima kasih kepada Yun Dong Jun karena sudah menemani di saat terakhirnya. Kehadirannya membuat hidupnya seperti pelangi. Kini ia bisa meninggoy dengan perasaan bahagia. Kini Yun Dong Jun menjadi terkenal karena kejadian saat ia mengutarakan isi hatinya pada Beksi. Dia akan debut pada sebuah film. Saat filmnya akan tayang, Beksi sudah tak menemani dia lagi. Beksi sudah tenang di alamnya. Kini Yun Dong Jun hidup menjadi aktor terkenal. Semua orang menyukainya. Dan semua orang mengenalnya sebagai Yun Dong Jun bukan mirip dengan salah satu aktor lagi. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jika kalian suka klik tombol like-nya, komen sebayang-bayangnya, share ke rekan kalian. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu video-video menarik dan update dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!